Intro Sang pahlawan bulu tangkis, Anthony Ginting, harus mengubur impiannya untuk melangkah lebih jauh dalam Australian Open 2023 setelah tersisih di babak perempat final. Pertarungan epik di lapangan Kwai Chantre, Sydney Olympic Park, Sydney, pada Jumat, 4 Agustus 2023, membuat hati para penggemar bulu tangkis berdebar-debar. Unggulan pertama tunggal putra dari Indonesia tersebut harus menelan kekalahan pahit dari lawan tangguh. Unggulan ke-6 asal India, Pranoy Haji Es, dalam pertandingan yang sengit dengan rubber game yang dramatis. Saya bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Walaupun kalah, saya telah berjuang sekuat tenaga dan memberikan yang terbaik. Di lapangan, saya menerapkan berbagai macam cara dan strategi untuk meraih kemenangan, ungkap Anthony Ginting dalam laporan dari tim Humas dan media PPP BSI. Dalam pertarungan sengit tersebut, Anthony dan Pranoy saling mengadu strategi, teknik, dan kekuatan fisik di atas lapangan. Mulai dari game pembuka hingga game penentu, intensitas pertandingan berada pada puncaknya. Sejak awal, perempat final di turnamen level Super 500 ini dipenuhi dengan ketegangan yang menarik perhatian banyak penonton. Masing-masing kami berusaha mencari celah dalam pola permainan lawan. Sayangnya, di game kedua, saya melakukan beberapa kesalahan fatal yang berakibat buruk, papar Ginting dengan perasaan kecewa namun tegar. Meski tertinggal di game kedua, Anthony tak menyerah begitu saja. Ia terus berjuang dan mencoba menerapkan strategi untuk menghadapi game penentu. Semangat juangnya tidak pernah padam, mengingatkan kita akan kepahlawanan di medan pertempuran. Di game ketiga, saya berhasil menampilkan permainan yang cukup memuaskan. Namun, lawan mampu mengambil alih kendali permainan dengan sangat cerdas, ujarnya dengan mata berkaca-kaca, menyiratkan kegigihan dan semangat pantang menyerah. Sebagai salah satu pebulu tangkis peringkat dua dunia, Anthony Ginting memang telah membuktikan kemampuannya yang luar biasa dalam bermain bulu tangkis. Namun, dalam pertandingan ini, Pranel berhasil mengendalikan permainan dengan kecepatan dan ketepatan yang mengagumkan. Seiring berjalannya pertandingan, suasana semakin memanas, dan penonton tak henti memberikan dukungan dan sorak-sorai untuk kedua pemain. Mereka terhanyut dalam pesona permainan yang memukau, tak terkecuali ketika Anthony Ginting beraksi dengan gerakan-gerakan lincah dan pukulan-pukulan akuratnya yang mempesona. Aktingnya di lapangan begitu menarik. Terlihat betapa ia berusaha keras untuk meraih kemenangan, tetapi juga menghargai permainan lawannya, ujar salah satu penonton yang terpesona oleh aksi gemilang Anthony Ginting. Kekalahan ini tentu menjadi pukulan emosional bagi Anthony Ginting, namun di sisi lain, pertandingan ini memberikan pengalaman berharga bagi atlet muda berbakat ini. Semangat juangnya yang tidak pernah surut, etos kerjanya yang luar biasa, dan rasa sportivitas yang tinggi akan terus menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda di tanah air. Kita percaya bahwa Anthony Ginting akan terus bangkit dan mencatat prestasi lebih gemilang di masa depan. Dukungan dari rakyat Indonesia akan senantiasa mengalir, mendorongnya untuk terus berjuang dan mengejar impian demi mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia bulu tangkis. Saat ini, cakrawala dunia bulu tangkis masih terbuka lebar bagi Anthony Ginting dan para pemain lainnya. Semoga prestasi gemilang dan kemenangan bergengsi akan datang bagi pebulu tangkis Indonesia yang luar biasa ini. Teruslah berjuang, Anthony Ginting! Seluruh bangsa Indonesia bangga denganmu!